Bonsai ini Kenapa bisa berbuah seperti ini Kita gunakan Dengan cara yang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa kembali bersama channel Saya ini Terima kasih yang telah Selalu tonton video ini Dan selalu semangat untuk Melihat video saya Terima kasih semuanya yang baru menonton Bisa dukung channel ini Dengan cara subscribe Tidak usah banyak Lama-lama Kali ini saya akan melihatkan Bonsai koleksi dari saya Ini pohonnya Tinggi 70 cm Nah 70 cm Dia sudah berbuah satu Kemarin sih ini bunga Dan ini bunga Cuma Rontok yang Sisa hanya satu ini Tapi alhamdulillah Kenapa saya alhamdulillah Karena pohon sekecil ini Kalau berbuah tiga Biasanya tidak kuat Dia akan Roboh Ini saja Satu sudah roboh Saya kasih Kayu seperti ini Ini rencana sih Mau Pakai pot yang ukuran kecil Nah Ini sudah bagus Buat teman 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 Bisa Mangga ini bisa berbuah Kenapa Saya tidak gunakan Perangsang sama sekali Karena ini hasil Cangkok susu mini Nah ini Akar tambahannya Cangkok susu mini Ini Ini akan Cepat berbuah Seperti ini Buat teman teman Yang Mau Bisa Gunakan Cangkok Cangkok mini Dulunya ini Rimbun Teman teman Nah dua pohon ini Tetapi saya kurang Perawatan Karena ada kebun Ini juga Medianya keras Poli banknya Kurang bagus Saya biarkan saja Karena Menurut saya Ini juga Mangganya kurang Enak sih Tapi saya memang Dulunya memang Buat Koleksi saja Ini rasanya Kejut Mangga-mangga Lokal Jadi ini Saya buat Koleksi Buat bonsai Rencana Mau saya Ganti pot Ajalah Biar bagus Kasihan Seperti ini Tidak ada Supply makanan Seperti ini Bagian bawahnya Gulma Banyak Seperti ini Saya setelah Cek di kebun Kok ternyata Kok Waduh Kasian banget Saya akan Ganti Bentar Jadi Buat penyemang Teman-teman Ini Kalau mau Tanam Mangga Ditablan Pot Teman-teman Gunakan Cangkok Susu Atau Okulasi Atau Samung Kucuk Itu akan Lebih cepat Jangkanya Dia akan Cepat Berbuah Dan Walaupun Kecil Dia akan Membuahkan Hasil Dan Yang pertama Teman-teman Kalau Tablan Pot Harus Taruh Di tempat Yang Terduh Harus Taruh Di tempat Yang terbuka Mohon maaf Ini Satu Rancing Ini Kadang Bisa Patah Itu Bentar Kalau Udah Besar Kita Lihat Sebesar Apa Pohonnya Hanya 30 Apa 70 Centi Tetapi Dia Sudah Berani Ngendong Buah Seperti Ini Teman-teman Yang Penasaran Itu Bisa Lihat Seperti Ini Jangan Takut Nanem Pohon Tapi Tidak Buah Kalau Kita Rawat Kita Pupuk Menggunakan Pupuk NPK 16 Atau NPK Biasa Itu Teman-teman Bisa Kalau Mau Cara Perawatannya Tonton Di video Saya Sebelumnya Teman-teman Bisa Tahu Bahwa Mangga Itu Bisa Di Tablan Pot Atau Di Itu Untuk Itu Seperti Ini Saja Nah Itu Itu Ini Asli Dari Berbuah Sendiri Nah Ini Pohonnya Udah Kuat Itu Cuma Hanya Satu Ranting Yang Kecil Ini Jadi Makanya Saya Kasih Kayu Saya Ikat Supaya Tidak Roboh Kita Akan Rawat Lagi Mohon Maaf Karena Video Ini Kurang Bagus Polybank Seperti Ini Nah Ini Sudah Kertas Banget Teman-teman Itu Nah Polybank Kurang Bagus Tapi Ini Udah Berani Gendong Buah Cukup Sekian Buat Teman-teman Yang Selalu Spot Channel Ini Saya Menyediakan Berbagai Macam Bibit Buah Bibit Buah Dari Hasil Cangkok Susu Sambung Kucuk Okulasi Kalau Teman-teman Ada Yang Berminat Bisa Hubungi WA Saya Saya Tuliskan Link Deskripsi Di bawah Nomor Saya Dan Teman-teman Bisa WA Langsung Atat Telepon Cukup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh